Intro Dipipin Wakil Direktur di Reskrimum Polda Sumatera Satar Tim Penyidik Unit 3 Sudit 2 Harda di Reskrimum Turun ke lapangan melakukan pengukuran ulang terhadap kasus tumpang tinggi Kepenulikan tanah yang berada di Jalan Jepang Yang melibatkan antara masyarakat dengan PT Wahana Barah Sentosa Sempat terjadi cekcok antara pihak bin Mas Polsek Indera Raya Utara Dengan Megawati bersama sejumlah warga yang memiliki hak tanah Saat melakukan blokade akses jalan truk pengangkut batubara PT WBIS Untuk diketahui terdapat ratusan hektare yang bersengketa Dimana pihak Megawati sendiri memiliki bukti autentik Berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan ATR BPN Kota Pembang Pada tahun 2010 atas nama Kompol HM Tamawawi Sementara itu PT WBIS juga mengklaim tanah tersebut Jika sertifikat tanah yang dikeluarkan dari ATR BPN Kabupaten Ogan Ilir Yang dikeluarkan di tahun 2015 Dimana hamparan tanah tersebut dibeli tahun 2018 dari PT Budi Bakti Kami minta keadilan Keadilan Terus perlindungan hukum Sama status quo Berhadap apa yuk? PT WBIS Kami minta perlindungan hukum kepada pemerintah Pada Bapak Presiden, Bapak Kapolda, Kapolri Menteri, Menko Polhukam Segala macam Pokoknya kami minta keadilan dan perlindungan hukum Kami rakyat kecil Yang merasa tertindas Hak kami dirampas Hak kami dirampas Dilakukan penyerepotan tanah Dilakukan pemausuan data Kami minta perlindungan hukum Dan akses jalan ini kami minta tutup Karena ini merugikan kami selaku masyarakat kecil yang punya hak di sini Selama ini kami hidup di sini bertahun-tahun, berpulauan tahun Sekarang mau dimusnahkan sama PT Mau direkomendasikan, kita punya sertifikat Sertifikat ya Saya selaku aliwari sama teman-teman yang lain Saya punya sertifikat tahun 2010 Tahun 2010 ini kami Sama PT nak direkomendasikan untuk dibatalkan Itu tidak adil kan Itu tidak adil Sama saja itu sebelah pihak Tidak ada keputusan dari kami Ya bang Kita kan kelimpung Menerima laporan dari dua pihak yang berbeda Satu pihaknya Minta Waki Satu pihaknya Minta Waki Dua-duanya ini memiliki sertifikat Seperti yang saya sampaikan tadi pada satu diskusi dengan Ibu Minta Waki Kita kepolisian menghormati kedua dokumen ini Kita tidak bisa ujik-ujik mengatakan bahwa ini sah yang sebelah enggak bersekutusnya Nah Maka dari itu Mengingat di lokasi ini ada pertanyaan besar Terutama mengenai masalah lukusnya Kemudian masalah keundangan siapa sebetulnya Yang khas menyebutkan dokumen ini Kita lakukan pengencetan bersama-sama dengan insansi tersebut Dengan BPN, dengan TAPEM, dengan BICAMAT, dan lain sebagainya Nah nanti hasilnya apa sedang dikerjakan Nah sedang dikerjakan Nah kita tunggu aja nanti seperti apa Yang jelas prinsipnya bahwa dua dokumen ini kita posisikan pada kurse yang sama Terkait permintaan dari yang warga yang untuk membeli kelahan untuk agar ini dijadikan status quo gimana bang? Semua ada tahapannya bro Status quo Kalau kita melihat dari sehukumnya Masih dalam proses penyelidikan Maka untuk status quo Sementara kita pertimbangkan nanti Karena status quo gak boleh keselenggaraan Semuanya sudah proses Banyak Dari pemeriksaan setelah laporan Yang membuat laporan itu sudah sampai Seperti yang saya bilang tadi ini kan laporannya dua Dari pihak Meninggawati dan pihak Meninggawati Nah ini pihak Meninggawati sudah beberapa seksi yang dipiksa Terutama yang mengklaim sebagai pemiliknya Nah disilain kita juga sedang mendalami dari pihak regulator Pemiliknya Bicara lokasi ini Bukan hanya pada Pemiliknya Terima kasih